Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut dilaporkan hilang saat berada di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. Berikut fakta-fakta terkait hilangnya salah satu dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia tersebut. Dilansir oleh Popas.com, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengonfirmasi hilangnya kapal selam Nanggala 402. Diduga kapal yang dijuluki sebagai monster bawah laut tersebut berada di palung di kedalaman 700 meter laut Bali. Kedatian demikian, Marsekal Hadi masih berharap Nanggala dapat segera ditemukan meski muncul dugaan kapal itu berada di dalam palung. Hadi, rencananya akan meninjau langsung ke lokasi titik terakhir Nanggala pada hari ini, Kamis 22 April. Saat hilang, sebanyak 53 orang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402, diantaranya 49 AWK, seorang komandan satuan, dan 3 personel senjata. Kapal tersebut dipimpin oleh komandan KRI Nanggala, Letko Laut Harry Octavian. Dikatakan oleh Kepala Dinas Pererangan TNI AL Marsekal Pertama Yulis Wiyoyono, KRI Nanggala meminta isin menyelam pukul 3 waktu setempat. Selesai isin diberikan, tak berselang lama, kapal selam tersebut hilang kontak. Fakta berikutnya ditemukan adanya tumpahan minyak di sekitar posisi awal kapal tersebut menyelam. Hal itu diungkapkan oleh Biro Humas Kemhan dalam rilisnya. Panggima TNI Marseka Hadi Cahyanto menyebut, Indonesia telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam untuk membantu pencarian. Hingga Rabu 21 April malam, upaya pencarian masih dilakukan dengan mengirimkan KRI Rikel dan Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian dengan menggunakan side scan sonar. Untuk diketahui, kapal selam KRI Nanggala 402 juga dijuluki sebagai monster bawah laut. Saat itu, KRI Nanggala 402 menunjukkan kemampuannya dengan menembakkan torpedo. Kapal selam itu pun berhasil menenggalamkan KRI Rekata yang dijadikan sebagai sasaran tembak saat latihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe. dan share ya!